Banyak saudara kita memulai acara dengan membaca Al-Fatiha Atau menutup acara dengan membaca Al-Fatiha Bahkan ini dinyatakan secara jelas di dalam madhab syafi'i Seperti Imam As-San'ani di dalam kitab Subulussalam Ketika bicara tentang janazah Beliau sangat tegas mengatakan disana bahwa Di masyarakat saya muncul sebuah fenomena kata beliau Yaitu memulai doa dengan membaca Al-Fatiha Atau mengakhiri doa dengan Al-Fatiha Sepertinya mereka ini lagi mengirim surat khusus sama Allah Kayaknya Ini jengkel beliau Mereka ini sungguh melakukan sebuah perbuatan bida'ah yang mungkar Kalau batu kerikil itu jangan sok iyes dengan gunung Jangan sok menyaingi gunung Kalau Imam Ibn Khasir mengatakan bagus Seperti itu Jangan sok iyes lalu mau menyaingi dengan modal lustah Paham ya Kalau batu kerikil nyangkut jangan sampai batu kerikil ini sok iyes Daripada gunung yang tinggi itu Nyangkut Paham ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Semoga kita mendapatkan iski yang barokah Umur yang barokah Dan semoga kita semua mendapatkan hidup Allah Subhanahu wa ta'ala amin amin Baru saja kita mendengar pendakwah dari golongan sebelah Atau aliran sebelah Yang biasa dirinya mengeklaim adalah orang-orang yang paham hadis Al-Quran Merasa dirinya adalah pembawa dakwah salfu soleh Dan perkataan ini tidak Jarang kita dengar dari sosial media Dan ustad-ustad yang seperti ini So iyes menyalahkan amaliyah orang lain Ini patut dikritiki Patut diluruskan Kalau ustad ini dibiarkan Ini akan menimbulkan suatu kebahayaan Dan ustad ini Mengatakan seperti itu Menyalahkan amaliyah orang lain Ini bukan karena ia cerdas Dan bukan karena ia pintar Bukan karena ia tidak mau membaca kitab para ulama Para ulama salfu soleh Maka dari situ Orang ini kepebelasan menyalahkan amaliyah Amaliyah as wajah Jadi seperti itu Pertama Ustad tersebut mengatakan Imam As-Son Ani Ini dari madhab safi'iyah Dan perkataan ini tidak bisa dibenarkan Dan perkataan ini Tentu jelas Adalah suatu hal Yang bisa dikategorikan Sebagai orang yang pembohong Ataupun perkataan yang dusta Dan ini sangat bahaya Karena Imam As-Son Ani Ini ada yang mengatakan adalah Siah Zaidiyah Ada yang mengatakan Imam As-Son Ani ini Tidak mengikuti madhab tertentu Tapi Imam As-Son Ani ini Tidak keluar dari empat madhab itu Artinya apa? Imam As-Son Ani Pada intinya Bukan pengikut madhab safi'iyah Jadi seperti itu Kedua Ustad tersebut ingin menjatuhkan Ataupun ingin menyalahkan Orang yang memulai kajiannya Dengan Al-Fatihah Ataupun ayat Al-Quran yang lain Dan ini harus dikritik Dan sebenarnya Hal ini sudah dikatakan oleh Imam Ibn Khasir Di dalam kitab Al-Ba'ith Al-Hatih Sarah Ihtisor Ulumil Hadis Dan ini sudah dikatakan Apa katanya? Wayambagi Iftitahu dalika Bikiro atisai'in Minal Quran Tabarukan Watayamunan Bitila watihi Artinya apa? Sayubjanya Dalam suatu pembukaan Ketika mengaji Hendaknya membaca Bikiro atisai'in Minal Quran Membaca Al-Quran Imam Ibn Khasir ini ya Bukan ustad yang barusan itu Suka menyalahkan ini Dan itu gampang berdusta Apa katanya? Tabarukan Watayamunan Ya Ngalab berkah Dari bacaan Al-Fatihah Ya Ngalab berkah Watayamunan Mengharap nasib yang baik Ya Mengharap nasib yang baik Ini Wahabi Wahabi Hati-hati Disini sudah ada ya Bitila watihi Dengan bacaan yang dibacanya Artinya bacaan itu Sebagai tabaruk dan Tayamunan Wahabi Ya Sebagai itu Mengharap nasib yang baik Bacaan Al-Quran itu Ada barokahnya Ya Itu bukan koran Itu bukan komik Itu Al-Quran Dan orang-orang Aswajah Terutamanya Orang NU Ketika mau Memulai Mengajar Ada Bisiril Fatihah Ada yang seperti itu Bikromatil Fatihah Ada yang seperti itu Ini sangat baik Sangat Ba Baik Jadi Kita Apa yang namanya Terlalu bodoh Kalau bisa di Akal-akali oleh Wahabi Dibohongi oleh Wahabi Imam Son Ani Katanya ini dan itu Mikir Manotak Manotak Mi Mikir Dan pada intinya Saya yakin Orang-orang Wahabi Yang menonton Channel ini Tentang apa yang sudah Saya bicarakan Saya yakin lah Sudah paham lah Jadi Ayo Kalau batu kerikil Jangan sok iyes Dengan gunung Jangan sok Menyaingi gunung Kalau Imam Ibnu Kasir Mengatakan Bagus Seperti itu Jangan sok iyes Lalu mau Menyaingi Dengan modal Dusta Paham ya Kalau batu kerikil Nyangkut Jangan sampai Batu kerikil Ini sok iyes Daripada gunung Yang tinggi Nyangkut Paham ya Jadi Ya Insyaallah ya Dari teman-teman Wahabi Paham lah ya Dengan bahasa Yang sudah Saya gunakan Dan juga Untuk teman-teman Sekalian Jangan terlalu Bodoh lah Kita Kena Doktrin Wahabi Dengan modal Ayo ikuti Hadis Al-Quran Ayo Ayo Pilih Mana Kamu Fatwa Ulama Dengan Hadis Ya Allah Jangan sampai Kita Dibodohi Dengan Kata-kata Ini Nanti Dikasih dalil Bilang Itu Fatwa Ulama Bukan 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 Hadis Bukan Al-Quran Jadi Biasanya Wahabi Memakai Bahasa Seperti itu Ini Bahasa Pembodohan Dan Kita Jangan Sampai Terkena Doktrin Bodoh Seperti itu Paham ya Dan Untuk Wahabi Ayolah Jangan Sering Menyalahkan Seperti ini Ya Jangan sering Menyalahkan Seperti ini Pakai Akal itu Otak itu Dipakai Jangan Ditaruh Di Lemarinya Mungkin Seperti itu Saja Semoga Barokah Manfaat Akhirul Kaul Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Baik Kurang Mendidik Saya Mohon Maaf Sebesar-besarnya Ayo Kita Semua Jangan Sampai Menyalahkan Kesini Kesitu Kita Kaji Dulu Kitabnya Baru Kita Bisa Menyalahkan Kita Kaji Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh